Intro Halo guys, kembali lagi di channel aku Sebelum video kita mulai Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan aku buat guys Hari ini rencananya aku mau membuat keripik singkong pedas manis guys Sebelum aku membuat keripiknya, aku cabut dan aku ambil singkongnya dulu ya guys Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke proses selanjutnya Setelah sampai di rumah, langsung saja aku eksekusi singkongnya ya guys Aku kupas-kupas dulu ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Setelah itu aku cuci dulu guys Cuci sampai bersih ya Agar tidak ada tanah yang menempel pada singkongnya Lanjut, aku iris tipis seperti ini ya guys Setelah diiris tipis, aku potong kecil-kecil seperti ini Nah setelah semua singkong selesai aku iris Ini dia hasilnya Setelah itu aku rendam dengan garam dan baking powder ya guys Dan tunggu kurang lebih 1 jam guys Setelah itu aku tiriskan dan langsung aku goreng guys Sampai warnanya coklat keemasan seperti ini guys Setelah itu aku siapin bumbu untuk keripik singkong pedas manisnya ya guys Lanjut, aku tumis bumbunya Setelah kering, aku tambahkan sedikit air guys Masukkan micin, gula, garam, dan penyedap rasa ya guys Aku aduk terus sampai menjadi karamel seperti ini ya guys Setelah itu aku kecilkan apinya dan aku masukkan garipik singkongnya Diaduk terus sampai tercampur rata ya guys Nah ini dia hasilnya Keripik singkong pedas manis enak dan legit ala aku guys Wah kelihatan enak kan guys Sampai disini dulu ya guys Dan tunggu video-video aku yang lebih seru selanjutnya Bye bye